Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan aku Fania Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi Seperti selebriti yang lagi viral Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen Dari selebriti tersebut Hai Indonesia dan selebriti Dan netizen Apa usah sih netizen Ada apa usah lagi sih ini Tapi yang jelas kalau udah ketemu Fania Dan juga Cema pasti ada informasi terupdate Seperti selebriti yang akan disampaikan Kepada netizen di rumah Tapi sebelum itu Fania mau tanya dulu nih Kabar Cema yang hari ini Katanya kedinginan ya Cema Enggak juga sih Harinya aman Udaranya stabil Oh stabil Dan ini Cema sehat banget Semangat banget ya Apalagi akan memberikan informasi kepada netizen di rumah Dan hari ini informasinya Sangat-sangat beragam Fania Itu dia nih Cema Kalau sama Fania sendiri gimana kabarnya Fania nih Senang banget ya Tadi semua yang kedinginan itu adalah saya Oh itu sarkas berarti ya Sebaliknya ya Aduh tapi senang banget ya Walaupun kedinginan Tetap gak sabar Untuk menyampaikan informasinya Kepada netizen Karena informasinya bener-bener Seru-seru banget Seru-seru banget ya kan Selain informasi yang seru Juga ada informasi yang sangat membanggakan nih Wah Khususnya untuk pencinta musik Indonesia Nah kira-kira dari siapa aja Makanya tanpa berlama-lama Kita langsung masuk aja ke informasi pertama kita Yang datang dari siapa nih Jeng Nih ya Yang tadi bilang ya kan Ini satu kebanggaan untuk pencinta musik Indonesia Bawa pulang penghargaan Asia Celebrity World Di Liodra Banjir Ucawan Selamat Congratulations Liodra Ya kan Luar biasa banget ya Dia itu bisa tampil Menyanyikan lagu Perwakilan Indonesia satu-satunya Dan ketemu banyak sama Aktor dan juga penyanyi dari Korea Dan yang paling menarik banget nih Dia berhasil membawa pulang penghargaan yang Luar biasa ya Itu dia nih Ini kira-kira seperti apa informasi lengkapnya Daripada penasaran kita langsung lihat aja Ini dia Kongres untuk Liodra Seperti yang kita tahu ya Liodra itu emang punya suara dengan Apa ya Suara yang benar-benar bagus banget Bagus banget Stabil banget ya kan Cuma bangga banget lah sama Liodra Usia yang sangat muda Dia berhasil mencapai cita-citanya Dan bahkan mendapatkan penghargaan Penghargaan Dan bahkan musisi Indonesia pun udah banyak Seperti yang mendapatkan penghargaan ini Itu dia Yang sudah terbukti lah ya Dari ajang yang ada di Indonesia aja Dia udah juara satu Jadi kan udah terjamin banget Kualitas suaranya seperti apa Dan nada tingginya itu juga benar-benar Tinggi banget ya Kalau boleh jujur ya Dan di ajang tersebut juga Liodra berhasil Membawakan lagu Sang Dewi ya kan Lagu Pemukasnya dia Dibawakan di ajang tersebut Dan bahkan ya kan Membuat semua penonton terpukau Dan bahkan untuk Netizen-netizen Korea juga Jepang Itu tuh banyak banget yang kagum Sama suara Liodra Bahkan banyak banget yang berkomentar Katanya tuh Walaupun gak tahu liriknya Karena pake bahasa Indonesia Tapi mereka merasakan Kalau misalkan lagu itu tuh Bagus banget katanya Ikut bangga deh saya ya Sebagai netizen Indonesia nih Benar Karena ada Liodra yang bisa Mewaksin negara kita Untuk bisa membanggakan nih Suaranya yang super-duper Bagus banget Yaudah kita coba ngeliat nih Komentar netizen Menanggapi Liodra Yang sangat berbakat ini Kira-kira komentar pertama Datang dari siapa nih chat Nih kita lihat di belakang nih Komentar pertama datang dari Indobela12 Bangga banget Aku sama kamu Liodra Tapi aku lebih bangga lagi Sama papaku Yang sudah semangat berjuang Menghidupi aku dan keluarga Kau ngeret Liodra Aku padamu ya kan Kalau Liodra Membanggakan seluruh Indonesia Ya kan Dengan prestasinya Yap Yang bisa dia torekan di Jepang Ya kan Tapi kalau misalkan tuh Seorang ayah Nah pasti menjadi Suatu kebanggaan Bagi anak-anaknya Bener banget Ini tadi konsepnya Lebih ke memuji Dan juga curhat ya Bener Aduh yaudah deh Kita langsung lanjut lagi Komentar selanjutnya Disini langsung datang dari Official Abinaya Dia mengatakan Selamat Liodra Bangga banget Bangga banget Bangga banget dong Pastinya ya Apalagi ngeliat Liodra Yang super-duper cantik Membawakan lagu Pamungkasnya Di luar negeri Dengan suaranya Yang super-duper bagus banget Dan konsisten Jadi bener-bener Keren banget Si Liodra Salud Nah ngomong-ngomong Masalah kecantikan Liodra Ya kan Pada saat Liodra lagi Dread carpet nih Untuk berfoto Di depan wartawan Ya kan Kan di situ Ditayangkan secara live juga Jadi kita bisa melihat Komentar-komentar dari Netizen Jepang Juga Korea Mereka Salpok sama wajahnya Liodra Yang cantik banget Bahkan Mereka mention Itu siapa wanita Dengan dress warna silver itu Saking cantiknya Memang persona banget Ya Udah terjamin banget lah Apalagi memang Dia ditunjuk Untuk mewakili Indonesia Jadi udah pasti Terjamin dari suaranya Kecantikannya Juga luar biasa banget Udah paket komplit Ya kan Cantik Berbakat Luar biasa Ya udah kita lihat nih Komentar ketiga Kira-kira datang dari siapa ya Langsung datang dari Ezaputra39 Nah ini baru berprestasi Boleh di-share Dan di-beritain Jangan berantem mulu Di-beritainnya Katanya bener banget Jangan masalah-masalah Yang berantem-beranteman mulu Yang di-beritain Tapi Hal-hal yang positif Seperti ini Yang berprestasi Yang bisa membanggakan Semua orang Yang bisa dicampung juga Sama semua orang Yang harus sering-sering Diberitakan Itu dia nih Jadi itu kelihatan Kualitas warga-warga Indonesia Itu juga banyak Berprestasi Kok Marah-marahnya doang Ya udah nih Ini kita langsung lanjut lagi Kali ya Ke informasi selanjut Selanjutnya Ini kira-kira datang dari siapa nih Cem? Langsung kita lihat di belakang nih ya Langsung datang dari Ria Ricis Sabat gelar Women of Influence Dalam High End Masterpiece Special Award 2022 Waduh ya kan Kalau tadi Dapat penghargaan di Jepang Kalau sekarang Dapat penghargaan di Negara sendiri Kira-kira Seperti apa nih penghargaannya Kita langsung lihat aja Informasi lengkapnya Ini dia Congratulations Ria Ricis Mendapatkan award ini Tapi emang ya Kalau misalnya kita flashback nih Pasti tuh sehari Ria Ricis Sampai ke detik ini tuh Benar-benar perjuangan Yang sangat panjang ya Mulai dari konten-kontennya Yang biasa Sampai konten-kontennya Sekarang yang luar biasa Dan juga Sampai dapat award nih Kalau jadi Women of Influence Yang Ria Ricis Menjadi seseorang Bisa menginfluence Banyak orang Dari sosial medianya Nah benar banget ya kan Tapi Di balik kita semua Banyak banget juga Netizen yang tidak setuju Atas gelar Yang diberikan sama Ajang tersebut Kepada Ria Ricis Karena banyak banget Netizen di luar sana Yang beranggapan Ria Ricis juga Tidak terlalu berpengaruh Untuk menginfluence Hal-hal baik Kepada netizen di luar sana Jadi sebenarnya Mana sih yang benar Gitu kan Aduh Padahal menurut Fania Itu bisa-bisa aja Kok kalau misalnya Dia udah banyak pengikutnya Otomatis Apapun yang dia share Kan pasti akan dipandang juga nih Oleh netizen Dan pastinya bisa berdampak dong Tapi tergantung Berdampak baik atau enggak Tergantung dengan Ria Ricisnya apa Tentang apa Kalau misalnya tentang yang buruk Ya infasinya buruk Kalau baik Ya tetap baik ya Yaudah kita Aliskan aja lah Langsung lempar ke netizennya Langsung ya kan Kira-kira komentar-komenternya Seperti apa nih Komentar pertama Langsung datang dari Memei Siva Dibandingkan Lesti Aku lebih setuju Ria Ricis Lebih berprestasi Dan menginspirasi Tuh kan Kalau yang ini Lebih setuju nih Sama Ria Ricis Ya kan Karena Mereka beranggapan Kalau misalnya Ria Ricis tuh Menginspirasi Dan juga berprestasi Benar banget nih Karena banyak banget ya Konten-konten yang dibuat Ria Ricis Di samping Dia memang dulu kan Bikinnya yang squishy-squishy doang nih Ya untuk anak-anak Ya kan Berarti kan sekarang udah banyak banget Dan beragam gitu loh Jadi mungkin aja Yang ada yang kontrapun Pasti Mengiranya Masih sama seperti dulu Padahal udah berubah Tapi coba ya kita Ngeliat lagi komentar Dan netizen nih Apakah pada pro juga Atau ada yang kontra nih Kita langsung liat aja Dari komentar keduanya Langsung datang dari Mbak Imtanuwijaya92 Dia bilang Ngeliatnya gue Tau Ria Ricis Kontennya itu cuman main squishy Sampai anak-anak pada ikutan Emang menginspirasi Nah ini nih Soal-satunya dari Vania Bila Mungkin netizen ini tuh Belum tau Ria Ricis Sekarang bikin kontennya apa Karena sekarang Dibanyak banget Ada yang wawancara juga Kayak semacam podcast Redag vlog juga Dan juga lain sebagainya Yang mungkin bisa menginspirasi Orang-orang di luar sana Untuk bisa menjadi Sukses Ria Ricis Tapi kalau misalnya Dipikir-pikir lagi ya kan Kalau misalnya kayak main squishy Atau misalkan Jadi ditonton Sama banyak anak Itu hal positif juga loh Vania Karena itu inspirasi juga Karena Tontonan anak kecil tuh Lebih positif ya kan Dibandingkan Harus disajikan Tontonan-tontonan yang Tidak layak gitu kan Ya udah kita lihat Di komentar netizen yang lainnya Kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari Sara Suwati 07 Menginspirasi Tanda tanya Katanya Beda orang beda persepsi ya kan Beda orang beda pendapat Jadi biarkanlah Orang-orang di luar sana yang lebih berpendapat Mau nya seperti apa ya kan Kita disini cuma Miema Aikan Iya bener banget ya Tapi moga-moga kedepannya Dengan mendapatkan award ini Si Ria Ricis pun juga bisa Membuat konten yang benar-benar Menginspirasi dan Membuktikan ke orang-orang lain nih Kalau misalnya dia tuh emang Bisa menjadi sosok yang lebih Powerful dan impactful juga Ke orang-orang banyak nih Bener banget Jadi kita tinggalkan nih Informasi tadi Kita beralih ke informasi berikutnya nih Kita langsung dari siapa-apa nih Kita langsung lihat aja Ada disini Langsung datang dari Pengen melek begini Cara Hamis Daud Jadi ayah idaman buat zaliman Gimana sih cara Ngasuh anaknya Sampai orang-orang pengen nangis Penasaran Makanya kita langsung lihat aja nih Informasi selengkapnya Ini dia Wah luar biasa ya kan Sesok Hamis Daud ini Selain menjadi idaman Para wanita di luar sana Tapi dia juga menjadi sosok ayah Yang sangat baik nih Setelah kelahiran anak pertamanya Bahkan Raisa pun sendiri Yang tidak menyangka Kalau misalnya suaminya itu Seperti ini Protektif banget Sama anaknya Care banget Bahkan Sampai dari ini nih Anak dari Hamis Daud dan Raisa Belum kelihatan Seperti apa Bener banget nih Pasti banyak yang salvok juga kan Nanti Zen Kalau misalnya Kenapa sih gak pernah Ditujukin mukanya gitu kan Tapi pasti Orang-orang di luar saya Juga udah pada tau Kalau anak itu pasti Bakalan cantik banget Secara ngeliat orang tuanya Bener Raisa dan juga Hamis Daud yang sangat-sangat Good looking gitu kan Bayangkan saninya ya kan Muka Raisa Sama Hamis Daud Disatuin kayak gimana Bule Tapi gak bule Cantik Putih Wah Itu dia tuh Mungkin gak diliatin mukanya Karena takutnya Banyak dia ngincar gitu kan Takutnya nanti diculek Atau gimana Saking gemes Dan saking cantiknya Gitu kan Jangan sampai diculik sama Fanny Bagus Tau aja kalau mau nginculek ya Kita lihat komentar nanti Dan kira-kira seperti apa Menanggapi Hamis Daud yang Sangat Mengetahkan anakannya Komentar pertama langsung datang dari Nah Fitriya Yulinda Cuman Raisa Yang berhasil Privacy muka anaknya Kalau anak Tasia Faras ya Udah ketahuan Tapi cantik banget Lucu pula Katanya bener banget ya kan Konsisten Karena sudah setiap hari Disunjukkan di sosial media Bahkan kalau misalnya kayak Ada wawancara televisi Ataupun acara-acara televisi juga Tidak Diberikan kesempatan Untuk siapapun Melihat muka anaknya Secara langsung Itu dia nih Even kalau misalnya Ada foto yang hadap ke depan Selalu anaknya menggunakan masker ya bun Jadinya tetap tidak terlihat Mukanya seperti apa Ini the real eksklusif ya kan Itu dia nih sem Ya udah kita coba lihat lagi Ini komentar netizen selanjutnya Disini langsung datang dari Bintedo Bintedo aja gitu ya Emaknya cantik Plus ayahnya ganteng Jadi tak perlu lagi Ditanya filialnya Waduh Jelas dong Seperti Fania bilang ya Udah keliatan banget Dari nyokap bokapnya aja Udah ganteng Dan juga cantik Kalau anaknya udah pasti Gak perlu diraguin lagi Udah pasti cantik ya kan Bener banget Kita lihat komentar berikutnya Kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari Nih Raya Alfariski Zalina Makmu Raisa Bapakmu Hamis Sadar gak Katanya Mungkin anaknya belum sadar ya kan Sampai jadi kini Kalau misalkan Ayah dan ibunya itu adalah Sosok yang sangat Good looking di Indonesia Ya kan Ya sudah dia Bahkan banyak banget nih Orang-orang yang sangat Apa ya Mengagumi mereka Gitu loh Tapi seiring berjalanannya waktu Pasti Apa Anaknya juga akan Semakin terbiasa Sadar Akan sadar ya kan Pasti bangga ya kan Bener banget Kalau Zalina aja bangga Gimana Ravatar gitu kan Aduh Itu lebih bangga lagi gitu Nah mendingan kita istirahat dulu aja Fania Gimana ya kan Tapi netizen setelah ini Masih ada informasi lainnya Makanya jangan kemana-mana Tetap di CNN Celebrity and Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Waduh ini dibuka dengan informasi yang cukup panas Cukup panas ya kan Soal percara yang nyenyai dengan Andre Ya kan Sekarang orang-orang Fitri yang semakin belak-belakan Sepertinya Fania Bener banget ya Menceritakan kehidupan rumah tangganya yang lalu Nah kita langsung lihat aja nih Informasi yang sudah ada di belakang sini Soal orang Fitri akhirnya bongkar Aib Andre Irawan Mas kawin hingga rumah justru istri Manya dia kan Ini kebalik ya bun konsepnya ya kan Bener banget Dan bahkan nih Cerita ini juga dunggapkan di depan Rafi Ahmad dan juga Irfan Hakim ya kan Yang menyatakan kalau misalnya Ravatar Fitri itu Terus membuat semua acara tuh dari dia sendiri gitu kan Aduh Dari mas kawin ya kan Acara Bahkan rumah Dan untuk kehidupan selanjutnya juga dari Ravatar Fitri ya Membuat semua orang bingung yang ada disitu gitu kan Terus Mungsi sang suami tuh untuk apa aja mah Untuk melengkap hidup sepertinya ya kan Untuk melengkap hidup Tapi disini Ravatar Fitri juga mengungkapkan Kalau misalkan dia tuh ikhlas katanya Ikhlas banget untuk melakukan itu semua Jadi dia mau untuk melakukannya Tapi mencoba kok netizen di luar sana yang bingung nih Dengan sikapnya Ravatar Fitri yang bisa mengambil Sikap hal-hal seperti ini gitu Pasti tetap ada beban sih kata gue ya Walaupun saling sayang gitu misalnya Saling melengkapi gitu kan Kalau misalnya ada teman curhat ada gitu Tapi kalau dari segi ekonomi harus membebani gitu Itu kayak agak mikir ya bun Agak mikir Yaudah kita lempar ke netizen aja kali ya Daripada kita yang mikir bener gak Bener Ini komentar pertama langsung datang dari Lia Meola 2015 Aib suami itu aib istri Sama juga dengan aib istri itu aib suami Jadi meskipun sudah tidak ada hubungan Ada baiknya saling menutupi aib masing-masing Mantan pasangan katanya betul sekali ya kan Daripada kita harus menjelekan satu sama lain Menggembar aib satu sama lain ya kan Malah bukan cuma apa ya Dari sisi mereka yang salah gitu kan Dari kitanya juga Jadinya itu salah gitu kan Bener banget sih ya Takutnya malah nanti kalau bisa deket lagi Dihujat juga sama netizen ya kan Udah menggembar-rembar Ber-ber-ber deket lagi Terbasalah jadinya ya Roro ya Yaudah kita langsung lihat lagi aja Komentar selanjutnya dari netizen Ini langsung datang dari Happy Blessed Life Dia bilang katanya ya Ingat banget pas PDKT diwawancara seribu pujian Keluar dari Mbak Roro Sampai mikir ini beneran kenal baik banget Apalagi Apalagi kasmaran aja Eh ternyata sekarang segala buruknya keluar juga Ya Gimana ya Namanya juga lagi kasmaran Pasti yang keluar baik-baik gitu loh Tapi kalau misalnya positif sudah seperti ini Ya balik lagi sih Itu kehendak dari Mereka juga ya Apakah ingin menyampaikan apapun itu Tapi baiknya sebenarnya Gak perlu diumbar-umbar Yang jelek-jeleknya juga Karena kan mereka juga pasti pernah Merasakan bahagia bersama Hidup bersama juga Dan lain sebagainya Betul sekali Yaudah kita lihat komentar berikutnya Kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari Aldenava Dulu umbar kecantilan Sekarang umbar aib katanya Ya kan Ini namanya juga mantan ya kan Pasti Langsung tuh Dikeluarkan ya kan Yang buruk-buruknya Dikeluarkan aib-aibnya semua Tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita ya kan Jangan sampai Ada hal-hal seperti ini Terjadi sama di hidup kita gitu kan Kedepannya Karena Maksudnya kayak Kita membongkar bangkai kita sendiri Bener gak sih Bener banget Hal-hal yang tidak seharusnya Kita ungkap Diungkap disini Kayak kurang pantas aja Bener banget Kalau aib pribadi Aib keluarga Udah disimpan sendiri aja Gak perlu dikasih tau Ke orang banyak Ya kan Bener banget Yaudah kita berdoa Terbaik aja Untuk keluarga ini Kalaupun keputusannya Memang sudah cerai saat ini Tetap ada Apa ya Selaturahmi lah Sama lain Jangan sampai bermusuan Bener banget Yaudah kita beralih Sekarang informasi berikutnya Aja nih Fania Ya kan Kira-kira dari siapa ya Langsung datang dari Aku ikan dengan Ayu Ting Ting Boy William berkata Kalau Tuhan sudah berkendak Apapun bisa terjadi Wah ini apakah pertanda Kalau misalnya Boy William akan Akan apa nih Penasaran kan Itu dia Penasaran Soalnya kita lihat Informasi selengkapnya Ini dia Waduh udah saling terbuka Satu sama lain Kalau misalnya kemarin Ayu Ting Ting bilang Kalau misalnya sosok pria Hidupannya adalah Seperti Boy William Memiliki kulit putih Dan juga mata sipis Sekarang Boy Williamnya Mengaku kangen nih Sama Ayu Ting Ting Dan bahkan Dia menyarankan kepada Tuhan Apapun kehendak Tuhan Itu yang terbaik Buat dirinya Katanya Waduh Apakah ini Tanda-tanda Untuk mereka bisa Menjadi jodoh Yang sesungguhnya Nah semuanya ada di tangan Tuhan Seperti kata Boy William Bener gak Bener banget Itu daripada kita Yang benerkan serkal Daripada kita Yang semakin penasaran Kita lempar ke netizen Di sana negara-negara Netizen Banyak yang Apa ya Menduga kalau misalnya Boy William akan Semakin serius sama Ayu Ting Ting Atau seperti apa Nah Nih komentar pertama Datang dari Nah itu Jelas banget Nyari sensasinya Si Boy yang lama-lama Gue jadi kasihan Ke Ayu Nyantar palingan Dia rame dihujat lagi Katanya Enggak dong Ya kan Ini mungkin ada beberapa Netizen yang berpikiran seperti ini Tapi banyak juga Netizen yang mendukung nih Pasangan ini Bener banget Ya udah kita langsung Lanjut lagi Komentar selanjutnya nih Disini lalu datang dari Tayo The Little Bus Dia bilang Kayak ya Boy baik banget Mau angkat nama artis Yang sudah jadi Public Enemy Nami walaupun harus pengaturan Pabrik Ya aduh Ya gimana ya Karena yang seperti Jangan tau ya Kalau sebelumnya Dia sempat bermusuhan Dan sekarang sudah berbaikan lagi Dan bahkan memuji Sang enemy nya sendiri Terlalu benci ini Ya biasanya itu kan ada pepatna yang bilang Kalau misalnya jangan terlalu benci Ini malah jadi cinta Nah ini beneran kejadian Dengan Beneran jadi cinta Ya kan Ya udah kita lihat Komentar berikutnya Kira-kira seperti apa ya Langsung datang dari Naumims 88 Tapi masalahnya Tuhannya si Boy pasti Sudah berkendasi Kan sudah jelas Itu isi perintahnya Ada dalam kitab sucinya Katanya Ya apapun itu Kita kembalikan lagi kepada Personalnya masing-masing Benar banget Kita gak pernah tau nih Si hati orang Kepala orang itu seperti apa Kita doakan aja yang terbaik Buat mereka berdua Mudah-mudahan Kalaupun memang jodoh Disegerakanlah Kalaupun memang bukan jodoh Ya dibaikinlah Semuanya Itu dia Jangan ada permasalahan lagi Bener banget nih Dan ternyata Informasi Boy William tadi Menutup acara kita hari ini Tapi jangan kemana-mana Karena di next episode Kita juga akan memberikan Informasi terupdate Seputar selebriti Kepada nanti disini rumah Dan pokoknya juga Gak lupa nih Untuk ingetin kalian Tentang protokol kesehatan Ada 5 M Yaitu memakai masker Menjaga jarak Dan juga mencisi tangan Yang keempat Menjaga kerumunan Yang kelima Mengurangi mobilitas Cari kata aku cema Aku panik anjur diri Jangan lupa Saksikan terus ya Dan only on MNZ channel Bye-bye Saksikan terus ya Terima kasih telah menonton!